Karena setelah 30 tahun, Saudamini sudah kembali, aku Saudamini sudah kembali Setelah Manjulika menatapnya, Pari membawakan teh dan dia mencoba untuk menjadi romantis Dia ragu-ragu, dia bilang dia sangat romantis di malam hari dan memberinya gigitan dan perubahan cinta seperti kepribadian terbelah di pagi hari Manjulika bilang bahwa dia memberinya gigitan cinta Pari membaca di laptop bahwa roh jahat takut pada bawang putih Dia membawa bawang putih dan melempar sekitar Manjulika Manjulika bertindak sebagai takut Pari berlari keluar dan meminta Saloj memberi kunci Pari bilang bahwa putri Saudamini, Manjulika memiliki tubuhnya dan banyak menyiksanya Dan perlu menghancurkan kunci sebelum Manjulika memiliki tubuhnya pada pukul 7 malam Saroj bilang dia tahu ada yang salah dan mengkhawatirkannya Dia pergi ke kuil dan mengeluarkan kata kunci Mengingatnya memberi kunci padanya karena gak ada yang akan meragukannya Pari kembali ke kamarnya dan melihat Manjulika tertawa Manjulika makan bawang putih dan bilang dia sangat menyukai bawang putih Dan bilang bahwa solusinya gak ada membahayakannya Dan bilang bahwa dia adalah penjahat-jahat dan gak takut pada apapun Pari bilang bahwa dia gak akan mendapatkan kunci apapun Manjulika menyiksanya dan memasuki tubuhnya pada pukul 7 malam Saroj berjalan dengan kunci menuju kuil Dia melihat kuil di dekatnya dan berdoa kepada Tuhan bahwa dia akan datang Nah tiba-tiba dia melihat Haveli tua sebagai gantinya Manjulika di tubuh pari datang ke sana terbang dan meniup tornado di Saroi Saroj jatuh jauh Manjulika kemudian mengambil kunci dan pergi ke Haveli dan membuka kuburan koper ibunya Sudamini keluar dari kuburan dan bilang bahwa dia keluar setelah 30 tahun Dan sekarang akan menguncurkan keluarga Bundela sekarang Manjulika melompat ke punggungnya dan mereka berdua berteriak dalam kebahagiaan Wanita Kasih merasakan hal ini dan bilang bahwa roh jahat keluar Dan akan menghancurkannya segalanya Dia memanggil prajuritnya dan meminta mereka untuk waspada Sudamini menutup pintunya Wanita Kasih meminta tentaranya untuk menyajikan Haduman Kalisa 108 kali untuk membuka pintu dan berdoa Hadumanji untuk membantunya Sudamini berteriak bahwa dia gak akan melupakan Bayi Rafnat Nah itulah sinopsi misteri cinta hitam Minggu 14 Februari 2021 Yaitu episode 7 Oke cukup sekian untuk sinopsi kali ini Sampai ketemu di sinopsi selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax